Intro Perumahan mewah dengan Private Cluster di Surabaya Selatan Intro Halo sahabat DB, welcome back to DB Team Studio Channel Pada kesempatan kali ini, saya Yolanda dan saya Leo Nah, kami akan mereview sebuah kawasan perumahan di Surabaya Selatan Yang mungkin selama ini, sahabat DB belum tahu di mana lokasi perumahannya Nah, ini lokasi perumahannya dan nama perumahannya apa ini? Jadi perumahannya namanya Springfield Residence Dan untuk lokasi Springfield Residence itu berada di Raya Gedung Asam Yang sangat dekat sekali dengan Mer dan Bandara Juanda Selain itu, Springfield Residence juga sangat dekat dengan beberapa fasilitas pendidikan Seperti Ubaya, UKPetra, STIKOM, dan UPN Springfield juga dekat dengan pusat perbelanjaan seperti Transmart dan Galaxy Mall Perumahan Springfield Residence dikembangkan oleh developer ternama Yaitu PT Royal Star Paragon Regency Di mana pengalamannya telah membangun beberapa proyek Seperti Java Paragon, Bali Paragon, Royal Residence, dan Fairwood Hotel Springfield Residence terdiri dari 107 unit rumah dan 30 unit ruko Di mana area rumah dan ruko dikembangkan di luas lahan seluas 2,1 hektare Springfield Residence terdiri dari beberapa tipe Di antaranya adalah tipe Orchid dengan luas tanah 5x11 Kemudian tipe Tulip dengan luas tanah 5x11 Tipe Jasmine dengan luas tanah 5x14 Tipe Bluebell dengan luas tanah 6x14 Dan tipe yang paling besar yaitu Amarilis dengan luas tanah 8x14 Ya sahabat Dibi inilah rumah dengan tipe Amarilis Dengan luasan tanah 112 meter persegi Dan luas bangunan 184 meter persegi Di rumah ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi Dan juga lengkap dengan kamar asisten dan kamar mandi asisten Nah kita langsung lihat saja di bagian ruang tamunya Bisa sahabat Dibi lihat penataan dari interior ruang tamu ini Bisa dibilang elegan dan mewah Nah setelah itu juga ada sofanya juga Dan dari wing room kita langsung konek ke bagian toiletnya Ini toilet dari rumah ini Selanjutnya kita akan menuju ke area makan Jadi di area sini bisa diletakkan meja makan Yang cukup untuk 4 orang Lengkap dengan hiasnya Jadi kesannya sangat-sangat bumi Setelah dari area meja makan Kita langsung menuju ke kitchen areanya Oke Sobat Dibi sekarang kita sedang berada di kitchen area Bisa kita lihat sebelah kiri disini Sudah disediakan tempat untuk lemari pendingin atau kulkas Dan disini banyak sekali kabinet Ini juga disediakan tempat untuk dispensernya Oke di bagian kitchen area sini Sudah disediakan sink dan ada kompor tanam Dan di atasnya langsung sudah ada exhaust fan Dan ditambah dengan ini ada jendela Jadi kalau masak supaya lebih enak Baunya nggak masuk rumah Sekarang kita menuju ke service area ya di rumah ini Di sini bisa difungsikan sebagai jemur pakaian Belakangan sini ada kamar tidur dan kamar mandi Untuk asisan rumah tangga Selanjutnya untuk lantai 2 akan dijelaskan oleh Ibu Yolanda Nah sekarang kita sudah berada di lantai 2 dari rumah ini Bisa sahabat Dibi lihat di lantai 2 ini Terdiri dari 3 kamar dengan 1 master bedroomnya Nah kita lihat dulu 2 kamar yang pertama Bisa sahabat Dibi lihat di kamar yang pertama ini Kurang lebih luasannya 3x3,5 meter Dan langsung terhubung dengan view di luar rumah Lalu kita menuju ke area kamar yang kedua Di area kamar ini ukurannya lebih besar dari kamar yang pertama Sekitar 3x4 meter Lengkap dengan bagian ruangan yang langsung connect dengan area balkon Sebelum kita ke master bedroomnya Yuk kita intip kamar mandinya dulu Nah ini adalah area kamar mandinya Bisa sahabat Dibi lihat sudah full keramik ya Jadi menimbulkan kesan yang lebih mewah Lengkap dengan kloset, wastafel, dan shower Ya saat pertama kali masuk Kita akan menemukan sebuah space Yang bisa difungsikan sebagai lemari penyimpanan Setelah itu kita langsung menuju ke area kamarnya Nah sahabat Dibi luas banget kan master bedroom ini Dan untuk penataan interiornya sendiri juga terkesan sangat bumi Lengkap dengan lampu tidurnya Selain itu kita juga dilengkapi oleh satu kamar mandi dalam Kita bisa menemukan disini sebuah wastafel Yang bahannya sendiri sudah terbuat dari marmer Dilengkapi juga dengan kloset dan shower Buat sahabat Dibi tahu untuk semua pembelian tipe Di Springfield Residen sudah mendapatkan AC di setiap kamar Dan satu unit water heater Gimana Bu Yolanda? Untuk rumahnya keren banget sih Keren banget Kalau boleh tahu harga rumahnya ini berapa ya? Jadi kalau rumah seperti ini sudah ingin furnis harganya 3M Kalau kita mau cari kosongan itu harganya 2,6M Tapi kalau pakai KPR 2,8M Jadi ya harganya cukup reasonable lah ya? Betul Dengan lokasinya juga bagus Sekali dengan mer Selain tipe rumah yang ini masih ada tipe yang lain ya? Ada Sebentar lagi kita akan ke tipe rumah tulik Dengan luasan 5x11 Oke langsung aja ke sana yuk Yuk Ya sahabat Dibi Sekarang kita sudah berada di unit bertipe tulip Dengan luasan tanah 56 meter persegi Dan luas bangunan 98 meter persegi Bisa dilihat di sini ada apa aja Pak di bagian depan? Jadi untuk di tipe ini Carportnya disini ada satu mobil Sudah ada kanopinya juga Dan kalau kita lihat di depannya ada motif batu alam juga Dan kalau kita lihat di sebelah carport juga masih terdapat taman kecil Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat ke dalam unitnya yuk Yuk Oke sekarang kita sudah masuk ke dalam rumahnya Kita lihat ke sebagian sini dulu ya Jadi disini ini merupakan living room Tapi karena ukuran rumah ini compact Jadi bisa difungsikan sebagai ruang tamu juga Dan karena di rumah ini tidak ada gudang Jadi di bawah tangga juga bisa difungsikan sebagai storage Atau untuk ya gudang kecil yang seperti itu Nah setelah itu bisa sahabat TV lihat Kita sedang berada di bagian dapur dari rumah ini Nah di bagian dapur ini memiliki konsep kitchen island Jadi antara ruang gerak untuk memasak Dan untuk meja makannya sendiri digabung menjadi satu Bisa dilihat juga untuk desainnya sangat bagus ya sahabat TV Jadi konsep kitchen-kitchen yang ala cafe kayak gitu Terus kemudian di bagian belakang Sudah terdapat kompor tanam yang lengkap dengan cooker hoodnya Dan di sebelah kanannya terdapat lemari es Setelah dari kitchen areanya kita langsung menuju ke lantai dua Oke sahabat TV kita sekarang sudah berada di lantai kedua Jadi di lantai kedua ini untuk ruang geraknya masih sangat luas sekali Jadi untuk di sebelah sini masih bisa ditaruh kabinet untuk menyimpan barang Sekarang kita menuju ke kamar anak-anak dulu ya Jadi untuk kamar ini ukurannya juga cukup Sekitar 2,5-2,5 meter Dan di sebelah kiri masih disediakan jendela Jadi tidak terlalu lembab Masih ada ruang udaranya juga Di sebelah kamar anak disediakan kamar mandi Dan sudah full keramik semua Jadi di kamar mandi ini sudah disediakan kloset, wastafel, dan shower Oke sekarang kita menuju ke master bedroomnya Oke sahabat TV sekarang kita sedang berada di master bedroomnya Untuk master bedroom sangat besar sekali Karena ukurannya sama dengan lebar rumah Sekitar 5x3 meter Dan bisa kita lihat di sebelah sini Untuk kasurnya juga sangat besar sekali Ukuran sekitar 2x2 meter Dan di depannya ini masih disediakan kursi Ini untuk bersantai atau baca buku Karena kalau di sebelah kanan ini kan ada kabinet Ini bisa dimusikan sebagai tempatnya TV juga Seperti itu Dan di sebelah kiri ini masih ada lemari Jadi untuk di sini jendela juga cukup besar juga Dan di depan ini masih disediakan balkon Tapi memang balkon kecil saja Gimana menurut sahabat TV tentang unit rumah di Springfield Residence Sangat bagus ya Sangat bagus Untuk harganya berapa buat ini tipe ini? Untuk harga di tipe ini kita start dari 1,5M Jika sahabat TV berminat untuk tipe tulip ini Dengan furniture-nya kita ada di harga 1,66M Untuk info lebih detail mengenai rumah di Springfield Residence ini Bisa hubungi kita di kolom deskripsi di rumah ini Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Dan jangan lupa komen Untuk kedepannya sahabat TV ingin kita mereview rumah yang seperti apa Saya Yolanda Saya Leonardo TV Real Estate Indonesia Deliver the best property for you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax